Ya berikutnya, tawuran juga di berbagai kota termasuk Jakarta banyak terjadi di malam-malam belakangan, Niko. Ya betul tak sih ya, mirisnya lagi banyak pelakunya masih remaja atau di bawah umur. Mereka gak segan membawa senjata. Dan di antara faktanya, banyak di antara remaja beli senjata tajam COD di marketplace. Dan juga faktanya, marak tawuran dampak pembiaran dan paperan sosmed, juga games berkonten kekerasan. Reporter Januar Yuda dan video jurnalis NET Agung Maulana masuk ke salah satu gangster remaja di Jakarta. Dan berikut sekelumit penelusuran fakta dibalik kehidupan keras dan aksi beringas gangster remaja. Masih enak laki agak punya pegangan gitu ya. Sebenarnya selama ini orang tua gak tau nih. Gak tau. Faktanya, tawuran masih jadi permasalahan belum berkesudahan. Miris, pelakunya tak sedikit anak di bawah umur. Tragis, tak sedikit korbannya termasuk korban jiwa. Tawuran jadi salah satu permasalahan sosial yang terus saja terjadi bahkan di bulan Ramadan sekalipun. Lantas, apa penyebab bentrokan antarkubu ini terus berlangsung? Mari kita telusuri faktanya. Remaja biasanya bergabung dalam basis atau gangster. Mereka dilatih, mereka dipersenjatai. Meski ramai digunakan sebagai akses transportasi publik di siang hari, salah satu terowongan di Jakarta Selatan ini pernah viral karena menjadi arena tawuran antar kelompok. Nah, saya akan coba untuk masuk dan mencari tahu bagaimana dikaliku gangster yang ada di Jakarta. Geng atau kelompok yang sering adu bentrok, umumnya dibedakan dua. Geng wilayah, geng kampung. Menelusuri fakta, ini di antara aktivitas para pemuda anggotanya. Nongkrok. Tawaran antar wilayah seringnya dilakukan gabungan anggota gangster kampung. Mereka biasanya tinggal di satu wilayah yang sabah seperti Jakarta Selatan, Pusat, Barat, atau Timur. Geng kampung, seringkali hanya tawuran antara kampung dan lokasinya sekitar kampungnya. Jika salah satu anggota terlibat bentrok dengan geng dari wilayah lain, dua kelompok geng kampung bisa bergabung. Meski tak jarang pula mereka berseteru. Pada ngumpul ya? Ini pada ngumpul, gue ngisong aja sih. Nah, ini kan akhir-akhirnya banyak banget nih tawuran. Yang tawuran bocah-bocah, lu sekarang murur berapa? Gue sih murid 17 tahun, sekarang 17 tahun. Pertama kali tawuran yang murur berapa? 14-15 sih. 14-15 udah pada tawuran? Jadi sih. Nah, itu gimana tuh awalnya? Lo bisa kenal tawuran? Itu gimana awalnya? Ngikut-ngikut temen, kayak nongkrong nih. Eh, ikuti sama kampung ini, ikuti sama gangster ini. Ayo, gitu. Terus akhirnya diajak-jajak gabung. Eh, mainnya abis ini gabung sama gangster ini. Jadi kita ikut, nikut-nikut, gitu sih bang. Berarti lo sekarang kegabung dalam gangster? Bisa jadi. Haa, jadi sebut gangster juga sih. Gimana lo bisa gabung gangster? Ada persyaratannya gak sih lo untuk gabung gangster? Tidak sih, kayak kita main aja tiap hari, gak bisa pakai persyaratan. Kayak kita kenal sama orang-orang itu, kita bisa gabung bang. Oh. Iya sih. Apa lo yang lo rasain lo gabung sama gangster? Takut, takut pasti ada sih bang, seolah-olah kan gangster harus dicari polisi itu ya kan. Haa. Lama, kepuasan sama diri sendiri aja sih, bisa gabung sama gangster sama satu gangster. Haa, apa yang lo rasain lo dari tawuran-tawuran itu? Adrenalin sih, kepacu sih bang. Kepacu adrenalin. Pasti, kayak emosi, ngelapin emosi, kayak ada masalah, gimana gitu. Nah, jatuhnya ke tawuran. Nah, ini ngomongin gangster nih. Iya. Lo juga ada BR? Saya ada sih, satu-dua mah ada. Pasti ini kan buat jaga-jaga di luar atau di rumah ya kan. Jadi, masih enak laki, agak punya pegangan gitu ya kan. Sebab tawuran beragam, salah satu anggota terlibat konflik dengan geng lainnya, salah satunya. Atas nama solidaritas, kedua geng berhadapan. Gak ngeliat dulu ya bang. Eh bang, biasanya kalau tawuran, tawuran biasanya penyebabnya apa aja bang? Kalau ini tawuran penyebabnya itu sih gendam lama sih. Gendam lama? Iya, gendam lama. Terus masih penasaran. Terus? Gendamnya karena apa tuh biasanya? Ini kayak temen kebacok, wabibin ini. Jadi kita mau bales. Gak di luar ke sih? Pajam kayak gini, orang tua tau gak? Engga sih. Orang tua gak tau. Terus ini biasa kalau tawuran ini dibawa nih. Masih di bawah sih. Senjata kayak gini ini biasanya dapat dari mana aja temen-temen? Paling beli di online shop. Online shop. Terus ambil punya musuh, punya musuh jatuh kita ambil. Tinggalnya kita ambil nih barang ini ya kan. Tapi gimana tuh kalau ada... Membacok orang, perasaan lu gimana? Ada temen lu lihat, ada lawan lu yang kena gitu, perasaan lu gimana? Kesian juga sih, Pak. Kalau kamu kebacok jangan tawuran nih kan. Tapi kesian juga. Tapi ada rasa kasihan. Rasa kasihan, pasti. Bukan hanya untuk beli senjata. Sosial media juga jadi ruang dan ajang mereka. Tiap geng biasanya punya medsos. Akun jadi tempat untuk eksistensi. Sering juga jadi pangkal bentrok terjadi. Caranya, yang pertama sih cacetan dulu sama musuhnya, Bang. Terutama. Kedua kita lab. Langsung lab streaming. Itu udah ada di tempat musuh. Biar musuh nonton, jadi kita udah sampai. Jadi tinggal musuhnya keluar doang. Buat janjian ya? Iya, buat janjian doang. Terus? Nah, habis lab. Itu kalau misalnya musuhnya udah... Emang udah peak, itu dia. Udah kita samperin. Samperin, udah ketemu. Udah kejadian di situ, Taurat. Media sosial uniknya juga jadi salah satu tempat saling konfirmasi. Ada atau tidak polisi saat akan turun aksi. Buat ini sebenarnya? Polisi sih, Bang. Polisi? Iya. Kalau kita lagi ngelab nih, bawa nyamperin ke tempatnya. Terus ada yang bilang di lab kita ya, awas ada angin. Tapi kita nggak jadi, Bang. Ada angin, ya? Ada angin. Ada angin itu maksudnya apa? Angin itu polisi, Bang. Oh, ada kode-kodenya. Iya. Apalagi kode selain angin? Polisi angin. Apa lagi, Pak? Angin. Jadu silok. Nah, ini Bang. Sekarang nih, Bang. Terakhir nih, Bang. Kalau ada jalan damai nih, Bang. Sama lawan, akan dilakuin nggak sih kalau tawuran? Pasti. Ada yang pernah damai gitu? Ada. Remaja adalah usia di mana seorang mencari jati dirinya. Lingkungan, media, games berkonten kekerasan, juga pengawasan, serta tanggung jawab antisipasi dan penegakan hukum. Berpengaruh penting dalam terjadinya tawuran, yang mirisnya faktanya masih jadi masalah belum berkesudahan. Selain lutin berpatroli, polisian juga mendirikan pos pantau di titik-titik rawan terjadinya tawuran. Selain pantau dari aparat, lingkungan terdekat dan juga keluarga diharap mampu mengurangi potensi tawuran yang terjadi di lingkungan remaja. Januari Uda, Agung Maulana melaporkan untuk NEP.